Pemerintah Kabupaten Pidi menyembeli 35 ekor sapi untuk daging megang menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024. Adapun daging sapi yang disembelih itu dibagikan kepada anak yatim di 23 kejamatan pada minggu 10 Maret 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rekan Wartawan Serambi News, Muhammad Nazar. Silahkan Rekan Muhammad Nazar. Ya, terima kasih. Halo Tribunas, di mana saja berada. Kami laporkan dari Kabupaten Pidi. Pemerintah Kabupaten Pidi pada menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah atau tahun 2024 ini menyembeli 35 ekor sapi yang dibagikan kepada sejumlah anak yatim yang tersebar di 35 kecamatan di Kabupaten Pidi. Penyembelian sapi tersebut telah dilakukan pada minggu Maret 2024 dan telah dibagikan kepada anak yatim di mana untuk kecamatan yang letaknya jauh dari Kabupaten ini diserahkan langsung seekor sapi per kecamatan kepada camat yang nantinya disembelih di kecamatan. Kemudian anak yatim yang dibagikan jaging sapi tersebut itu berdasarkan kategori yang telah ditentukan oleh camat bersama kepala desa di masing-masing gampung. Kemudian jumlah sapi yang dibagikan kepada anak yatim di kecamatan yang diantar langsung itu berjumlah 11 kecamatan yang memang kategorinya agak jauh dari Kabupaten Pidi. Kemudian untuk sapi yang disembelih di Kabupaten yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Falah Sigi itu berjumlah sekitar 24 ekor sapi dan juga telah disembelih pada minggu 10 Maret 2024. Penyembelihan itu melibatkan masyarakat di sejumlah gampung dan juga pihak Tungkap Pidi membagikan daging yang telah disembeli di masjid itu dengan mengundang camat dan unsur kecamatan lainnya untuk membagikan kepada anak yatim yang telah ditentukan. Untuk diketahui bahwa program penyembelihan sapi yang dilaksanakan menyambut bulan suki Ramadan itu telah dilaksanakan selama 2 tahun sejak dipimpin DPJ Bupati Pidi Wahyudi Adi Siswanto. Yang pertama dilaksanakan pada tahun 2023 itu jumlah sapi yang disembelih berjumlah 40 ekor kemudian pada tahun 2024 berjumlah 35 ekor. Bantuan sapi tersebut hasil patungan dari sejumlah kepala SKPK di jajaran kantor Rupat Pidi juga dari BUMM antara lain dari Bank Aceh sendiri kemudian dari kumpulan masyarakat yang tinggal di Jakarta yang memberikan satu sapi juga ada dari patungan dari sejumlah PNS di jajaran kantor Rupat Pidi juga jumlah satu ekor dan juga dari sejumlah pengusaha di Kabupaten Pidi antara lain dari pengusaha bawang dan juga pengusaha emas kemudian selain itu juga langsung disumbangkan oleh Bapak PG Bupati Pidi Wahyudi Adi Siswanto itu berjumlah dua ekor kemudian dari sekda Pidi berjumlah satu ekor sapi tersebut dibantu pada daging sapi yang dibantu pada bulan setiap Ramadan adalah sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah dan akan dilaksanakan setiap tahun demikian ini yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Pidi Aceh baik terima kasih atas informasi lengkap dari Anda Rakan Muhammad Nazar selamat bertugas kembali dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Bupati Pidi Wahyu Adi Siswanto Megang ini dalam upaya menghidupkan kembali tradisi memuliakan Ramadan oleh Sultan Iskantar Muda Aceh yang lama ditinggalkan lama ditinggalkan bukan megangnya tapi mengumpulkan sapi-sapi dari para termawan untuk du'afa itu yang ditinggalkan jadi kalau megang masih dilaksanakan tapi ini dalam upaya menghidupkan kembali mengumpulkan sapi-sapi dari para termawan dan kita berhasil mengumpulkan untuk nanti dipotong dan dibagikan ke para du'afa di seluruh Kabupaten Pidi kita memang diprioritaskan di para du'afa du'afa ini kan di samping ekonomi juga orang-orang yang punya kekurangan baik secara fisik misalnya disabilitas yang tadi itu orang lumpuh orang buta tukang sapu nanti samat mewakilkan untuk dibagi di wilayahnya masing-masing download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia kita Terima kasih.